Halo Sobat Sports, salam jumpa di Lio Sports Channel. Hasil pertandingan Piala Suratin U17 2023 NTT, Sabtu tanggal 4 November 2023. Serta daftar klasemen, top score, dan ranking 3 terbaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perse Nd kalah 2-3 versus Persebata Lembata. Persenan Agekeo kalah 0-1 versus Persada Sumba Barat Daya. Persim Manggarai bermain imbang 1-1 versus Persisteng Sumba Tengah. Berikut ini klasemen akhir di grup A. PSN Ngada berada pada posisi pertama dengan koleksi 9 poin. Diikuti Bintang Timur Atambua pada posisi kedua dengan 6 poin. PSKN Kevamenanu pada posisi ketiga dengan 3 poin. Serta Persamba Manggarai Barat pada posisi terakhir dengan 0 poin. PSN Ngada melaju ke babak 16 besar sebagai juara grup. Dan Bintang Timur Atambua melaju ke babak 16 besar sebagai runner-up grup. Klasemen akhir di grup B. PSK Kabupaten Kupang berada pada posisi pertama dengan koleksi 4 poin. Diikuti Persab Alor pada posisi kedua dengan 4 poin. Biru Muda Perkasa Flores Timur pada posisi ketiga dengan 4 poin. Serta PS Malaka pada posisi terakhir dengan 3 poin. PSK Kabupaten Kupang melaju ke babak 16 besar sebagai juara grup. Dan Persab Alor melaju ke babak 16 besar sebagai runner-up grup. Klasemen akhir di grup C. Persada Sumba Barat Daya berada pada posisi pertama dengan koleksi 6 poin. Diikuti Persim Manggarai pada posisi kedua dengan 5 poin. Persena Nagekeo pada posisi ketiga dengan 2 poin. Serta Persisteng Sumba Tengah pada posisi terakhir dengan 1 poin. Persada Sumba Barat Daya melaju ke babak 16 besar sebagai juara grup. Dan Persim Manggarai melaju ke babak 16 besar sebagai runner-up grup. Klasemen akhir di grup D. BMU Alor Pantar berada pada posisi pertama dengan koleksi 9 poin. Diikuti Persebata Lembata pada posisi kedua dengan 4 poin. Persebata Lembata pada posisi ketiga dengan 3 poin. Serta Persebata Tim Flores Timur pada posisi terakhir dengan 1 poin. BMU Alor Pantar melaju ke babak 16 besar sebagai juara grup. Dan Persebata Lembata melaju ke babak 16 besar sebagai runner-up grup. Klasemen akhir di grup E. Persewa Wainapu berada pada posisi pertama dengan koleksi 7 poin. Diikuti Persebata Lembata pada posisi kedua dengan 6 poin. Persesba Sumba Barat pada posisi ketiga dengan 3 poin. Serta Platina FC pada posisi terakhir dengan 1 poin. Persewa Wainapu melaju ke babak 16 besar sebagai juara grup. Dan Perseron Rotendau melaju ke babak 16 besar sebagai runner-up grup. Klasemen akhir di grup F. Citra Bakti Ngada berada pada posisi pertama dengan koleksi 4 poin. Diikuti Persema Tim Manggarai Timur pada posisi kedua dengan 2 poin. Serta Perso E pada posisi terakhir dengan 1 poin. Citra Bakti Ngada melaju ke babak 16 besar sebagai juara grup. Dan Persema Tim Manggarai Timur melaju ke babak 16 besar sebagai runner-up grup. Klasemen akhir di grup G. Persami Maumere berada pada posisi pertama dengan koleksi 4 poin. Diikuti Persekota Kupang pada posisi kedua dengan 2 poin. Serta Nirwana 04 FC pada posisi terakhir dengan 1 poin. Persami Maumere melaju ke babak 16 besar sebagai juara grup. Dan Persekota Kupang melaju ke babak 16 besar sebagai runner-up grup. Berikut ini ranking peringkat 3 terbaik Piala Suratin U17 2023 NTT. Biru Muda Perkasa Flores Timur berada pada posisi pertama dari 2 kali pertandingan dengan 3 poin. Diikuti Nirwana 04 FC, Persena Nagekeo, dan Pers Soe 1 poin. Serta Persa ND, PSKN Kevamenanu dan Perses Bas Sumba Barat dengan 0 poin. Biru Muda Perkasa Flores Timur melaju ke babak 16 besar sebagai tim peringkat 3 terbaik 1. Dan Persena Nagekeo melaju ke babak 16 besar sebagai tim peringkat 3 terbaik 2. Berikut ini daftar top skor Piala Suratin U17 2023 NTT. Nanang Isyad dari BMU Alor Pantar memimpin di daftar top skor dengan koleksi 4 gol. Diikuti Hilarius Doma King dari Persebata Lembata dengan 3 gol. Serta Ferry Febrianto Kamau dari Persap Alor, Yohanes Sanam dari PSKN Kevamenanu, Nova Zlin Rahim dari Persa ND, Arjuna Tule dari Perseron Rotendau, Imron Hangarap dari Persewa Wengapu, Aldonius Lalu dari PSN Ngada, dan Marif Almaitia dari BMU Alor Pantar dengan 2 gol. Demikian hasil Piala Suratin U17 2023 NTT. Terima kasih dan salam sports.